assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep ide jualan takjil rasanya sangat enak cara bikinnya mudah untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih pertama kukus 8 buah pisang untuk pisangnya ini saya menggunakan pisang nangka setelah itu tutup dan kukus selama 10 menit setelah 10 menit buka tutupnya kemudian keluarkan pisangnya dan biarkan sampai dingin siapkan panci untuk memasak kemudian tuang 1000 mili air atau satu liter air tambahkan potongan daun pandan secukupnya setelah itu tutup dan masak airnya sampai mendidih setelah airnya mendidih setelah itu tutup dan masak selama 7 menit setelah 7 menit buka tutupnya kemudian aduk-aduk sebentar setelah itu tutup kembali dan biarkan selama 30 menit dan selama 30 menit tutupnya jangan dibuka ya setelah 30 menit buka tutupnya kemudian aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata kemudian nyalakan api kompor dan masak kembali selama 5 menit dan ini saya tutup kembali dan setelah 5 menit buka tutupnya kemudian aduk-aduk sebentar setelah itu matikan api kompor kemudian sisihkan siapkan teflon kemudian masukkan 100 gram tepung beras seperempat sendok teh garam daun pandan secukupnya setelah itu tuang 1000 ml santan atau 1 liter santan aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai buburnya ini matang setelah buburnya matang matikan api kompor kemudian sisihkan sebentar untuk pisang yang sudah matang ini saya potong-potong untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja dan untuk jenis pisangnya ini jika tidak ada pisang nangka kalian bisa menggunakan pisang raja dan setelah selesai selanjutnya akan saya masukkan ke dalam cup siapkan cup kemudian masukkan kukur sum-sumnya untuk takarannya dikira-kira saja atau secukupnya setelah itu masukkan potongan pisang untuk takarannya juga sama dikira-kira saja atau secukupnya kemudian tambahkan bubur mutiara supaya tampilannya lebih cantik ini saya tambahkan dengan potongan daun pandan di atasnya oh iya untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi dan setelah selesai dimasukkan ke dalam cup setelah itu tambahkan dengan sirup koko pandan secukupnya kemudian tambahkan dengan susu kental manis untuk takarannya juga sama dikira-kira saja atau secukupnya dan ini hasilnya menu takjilnya sudah selesai dan siap disajikan yang ini saya coba untuk rasanya sangat enak selain enak cara bikinnya pun sangat mudah cocok sekali sebagai ide jualan di saat bulan puasa atau bisa juga dijadikan hidangan bersama keluarga tercinta demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati